Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewan Tirumpoko, Wali Kota Batu Yang saya hormati para pejabat di lingkungan kementerian, lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra Izinkan saya menyampaikan gambaran kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kota Batu tahun 2021 Ini yang menjadikan alasan Kota Batu menjadi kota yang memiliki perhatian terhadap beberapa isu lingkungan Alhamdulillah Kota Wisata Batu itu tempatnya sumbernya sumber kali berantas Dimana mengaliri 14 daerah kota dan kabupaten sampai ke Mojokertau Sumber inilah yang harus kita jaga kelestariannya Dimana sumber itu bukan hanya satu sumber itu saja yang ada di Kota Batu Ada beratus-ratus sumber yang itu kemudian menjadi air yang menghidupi Termasuk PDAM Dan PDAM di sini bukan hanya untuk masyarakat Batu Tapi juga untuk tetangga kita di Kota Malang Kalau boleh tahu Ibu, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja suatu daerah Dalam membangun dan pelaksanaan terutama untuk pengelola lingkungan hidup di Kota Batu? Yang terutama adalah meningkatkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup Itu adalah salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja satu daerah Dan dari hasil penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Batu Tahun 2021 adalah sebesar 70,33 Dimana nilai tersebut termasuk kategori baik Mudah-mudahan tahun depan kita akan lebih baik lagi Lantas ini bagaimana prioritas lingkungan hidup di Kota Batu? Ada tiga isu prioritas lingkungan hidup di Kota Batu Yang pertama isu kualitas dan kuatitas air Jadi ini karena kita sumber air itu isu kualitas dan kuantitas air itu yang paling dipentingkan Dan yang kedua adalah isu penanganan sampah Dan yang terakhir isu alih fungsi lahan Dimana isu kualitas dan kuantitas air itu adalah prioritas pertama Masalah posisi Kota Batu yang merupakan hulu das berantas ini Dimana mengaliri 14 kabupaten dan kota di bawah Kota Batu Sehingga secara berkala pemerintah Kota Batu melakukan monitoring kualitas air sungai pada aliran gas Ini harus berantas pada 10 titik lokasi Dan sumber mata air pada 2 titik lokasi Sehingga diperoleh indeks kualitas air Atau Ika Kota Batu pada tahun 2021 adalah 53,33 Dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang Ini makanya harus kita perbaiki lingkungan dan sekitarnya Sehingga kualitas air itu akan bisa menjadi lebih baik Kemudian isu penanganan sampah dan isu alih fungsi lahan Yaitu berubahnya tata guna lingkungan Pemerintah Kota Batu telah melakukan pengawasan Pada 57 pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan Dan pemberian sanksi bagi para pelaku usaha yang membuang limbahnya Di atas baku mutu lahan yang telah ditetapkan Dan selama tahun 2021 berbagai program kegiatan dilakukan Dalam upaya pengendalian kualitas air sungai Itu dengan melakukan pembangunan ipal Sekala pemukiman sebanyak 3 buah ipal Dan melakukan budidaya ikan Di beberapa desa dan kelurahan yang berada di wilayah Das Berantas Dengan membentuk kampung tematik Dan pemerintah Kota Batu juga bekerjasama Dengan komunitas gerakan saberspungli Gerakan sapu bersih sampah nyemplung kali Yang dilakukan setiap minggu di sepanjang sungai Kota Batu Dan diikuti oleh semua stakeholder yang ada di wilayah tersebut Ya Ibu, lantas bagaimana nih upaya pemerintah Kota Batu Dalam mengatasi masalah penambahan jumlah penduduk di tiap tahunnya Kota Batu ini 60% dari jumlah wilayah tersebut adalah hutan Dimana sekitar itu adalah hutan memiliki 157 sumber mata air Yang tersebar pada 3 kecamatan dengan debit keseluruhan sekitar 2.000 liter per detik Dan dengan penambahan jumlah penduduk di tiap tahunnya Maka dapat diindikasi terjadi penurunan debit air Karena daerah tangkapan air yang berkurang Akibat tuntutan kebutuhan pemukiman yang terus meningkat Respon pemerintah Kota Batu dalam upaya mengatasi masalah kuantitas air Menghidupkan kembali sumber mata air di daerah tangkapan air dan sepadan sungai Maka kegiatan reboisasi dan penghijauan Dimana sebanyak hampir 30.000 pohon Yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Batu Dan pembangunan 121 unit lubang resapan biopori Dan 33 unit sumber resapan di 4 desa dan kelurahan Serta mewajibkan setiap pelaku usaha untuk terus berkegiatan Membuat lubang resapan biopori dan sumber resapan Selama ini pernahkah terjadi tragedi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Kota Batu Dan bagaimana upaya pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi tragedi ini Kami sangat sedih sekali karena tahun lalu Tepatnya pada tanggal 4 November tahun 2021 Terjadi banjir bandang di kecamatan Guniaji Tepatnya di desa Bulukerto dan sekitarnya Faktor penyebab terjadinya banjir bandang adalah Adanya material longsoran pada batang pohon Peningkatan volume air pada alur-alur di bagian hulu Erosi lateral oleh aliran air sungai yang meluap Dan curah hujan dengan intensitas tinggi Dengan akumulasi 80,3 mm Itu menjadikan akhirnya banjir bandang Dan penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu Adalah merelokasi 17 unit rumah rusak berat Kemudian melakukan penanaman pohon Membangun sabodam untuk menahan dan mengurangi kecepatan air Dan menangkap material longsor Serta memperketat perizinan terkait pembangunan rumah tinggal di sepanjang das berantas Juga melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala Melakukan kegiatan susur sungai menjelang musim hujan untuk membersihkan sampah-sampah dan ranting-ranting yang ada Serta melakukan himbawan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan terutama kebersihan sungai Terima kasih kepada seluruh masyarakat Serta semua pihak yang telah bersama-sama dengan pemerintah Kota Batu Untuk menjaga kelestarian, keindahan, kebersihan, dan kenyamanan di lingkungan pemerintah Kota Batu Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Saya Asmadi Ketua Dibadi Kota Batu Pimpinan dan sekenap Pembangunan Dibadi Kota Batu Mendukung dan menapresiasi semua kebijakan pemerintah Kota Batu Dalam upaya menjaga dan persalikan lingkungan hidup di Kota Batu Kepijakan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Selalu akan kami hukum Dalam bentuk pengawasan, perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan Sehingga masyarakat dapat mengetahui komitmen pemerintah Kota Batu Dalam pengelolaan lingkungan hidup Lingkungan menjadi salah satu prioritas dalam RPJFD Yang tertuang dalam misi Wali Kota Batu No. 4 Yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan Yang berkuatah dan berwawasan lingkungan Perlu diketahui bersama bahwa anggaran pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021 adalah Rp32.618.607.427 Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah ikut berperan Serta dalam menestarikan hidupan Demikian yang bisa kami sampaikan Harapan kami Semoga di tahun-tahun yang akan datang Kita tetap dapat bersinergi dan bekerjasama dalam mewujudkan Kota Batu yang indah, bersih dan nyaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh